Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabar selesai kembali hadir menemani Anda Dengan sejumlah informasi menarik seputar Sulawesi Selatan Bersama saya Rezki Amalia Suwardi, inilah kabar selesai Badan Amil Sakat Nasional Kabupaten Sidrap bersama Bupati Sidrap Kembali menyerahkan bantuan pembangunan rumah mustahik Penerima bantuan pembangunan rumah mustahik berlangsung di Dusun Laga Lumpang, Desa Kalosi, Kecamatan 2 Pitwe, Kabupaten Sidrap Pada Rabu 16 November 2022 Ada pun penerima bantuan pembangunan rumah tersebut, yakni Ijima yang dalam kesahariannya sebagai ibu rumah tangga Pembangunan rumah mustahik ke-24 tersebut dihadiri Bupati Sidrap Haji Dolamando Segenap Pimpinan Basnas Kabupaten Sidrap Anggota DPRD Kabupaten Sidrap Kasman SHI Kabak Kesrapat Triadi Perwakilan dan Ramil 14-2005 Tanru Tedong Kepala Desa Kalosi Abdul Malik beserta staf Sejumlah kepala sekolah, toko masyarakat, serta undangan lainnya Ketua Basnas Sidrap Haji Mustarisede SHI menyampaikan Pembangunan basnas selama kurun waktu 4 tahun Yakni saat ini menempati peringkat ke-5 Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan Dan telah mengumpulkan serta telah mendistribusikan sakat sebesar 11 miliar rupiah Ia juga menyampaikan dana tersebut bukan saja untuk pembangunan kepada mustahik Namun terdapat banyak program yang dijalankan di Badan Amil Sakat Nasional Kabupaten Sidrap Dari berbagai sektor Dalam sambutannya, Bupati Sidrap mengajak dan menekankan kepada masyarakat muslim Akan pentingnya dan manfaat dari bersakat Ia menyampaikan sakat ini termasuk rukun Islam Apabila kita mampu lantas tidak mengeluarkan sakat Maka keislaman kita belum sempurna Empat tahun ini dia sudah memulukan puluhan jadi 11 miliar Dari 0, dari 11 miliar berhasil Siapa lebih di kejadian 1 tahun Dan inilah 3 kejadian ini yang diseluruhkan berpercaya-percaya Sementara itu mewakili Kepala Desa Kalosi dan juga keluarga penerma bantuan Kasman Kepala Dusun Laga Lumpang menyampaikan ucapan terima kasih Atas perhatian yang diberikan kepada salah satu warganya Pertama-tama kami atas nama Kepala Dusun Desa Kalosi Terkait masalah bantuan pembangunan rumah mustahil ini Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati, Bupati Sidrap Dengan Ketua Basnas Kepala Desa Kalosi Atas bantuannya kepada warga kami Semoga apa yang diberikan bantuan kepada kami ini Dapat bermanfaat kepada penerima bantuan ini Sekali lagi kami atas nama Kepala Dusun Desa Kalosi mengucapkan bantuan dan kasih kepada Bapak Bupati Bupati Sidrap dengan Basnas Kepala Desa Kalosi Mungkin bisa dijelaskan terkait keseharian Dan mungkin nama dari pemilik rumah ini seperti apa? Ada pun sebagai keseharian pemilik rumah ini Hanya dia bernakta pada anak-anaknya dan keluarganya Aktifitasnya tidak ada kejelasan Jadi terkait bantuan ini beberapa rumah kita Apa namanya Di verifikasi disurupai oleh Basnas sendiri Datas yang memperifikasi rumah ini Ternyata rumah ini sangat layak untuk diberikan bantuan Sebagai pembangunan bedah rumah di Desa Kalosi Dari Desa Kalosi, Kecamatan 2P2, Kabupaten Sidrap Erwin Parolai mengabarkan Kabar Sulsel didukung oleh